Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepointekno dan seminggu terakhir ini guys, gue mutusin untuk pake Acer Chromebook Spin 513 ini pertama kalinya gue pake Chromebook ya dan ada banyak banget experience baru yang gue dapetin selama pake device ini yang sebagian mungkin bakal ngejawab rasa penasaran kalian gimana sih rasanya pake Chromebook di 2021 terutama buat kalian yang sama sekali belum pernah coba nah mungkin hal pertama yang paling bikin penasaran adalah adalah apa bedanya Acer Chromebook Spin 513 ini sama laptop mainstream yang lainnya pertama yang pasti OSnya karena ini Chromebook, sistem operasi yang dipake adalah Chrome OS sebagian dari kalian mungkin masih asing ya sama Chrome OS ini tetapi ini OS yang udah populer dipake di kalangan pendidikan kayak misalnya pelajar ataupun pengajar ya bahkan kalangan kerja pun udah mulai banyak yang pake Chrome OS ini dan seminggu pake Chrome OS, gue ngerasa ini OS yang sangat simple ya jadi meskipun gue baru pertama kali pake gue bisa langsung familiar sama UI dan UX nya apalagi buat pengguna Android ini ada banyak banget ya kemiripan secara tampilan dan juga experience karena emang keduanya sama-sama dikembangkan oleh Google dan performa juga jadi hal yang beda ya karena sebenernya gue gak expect performanya bisa seresponsif ini waktu liat speks di atas kertas jadi Acer Chromebook Spin 513 ini dilengkapi dengan 4GB RAM, 64GB eMMC Storage dan dia pake prosesor Qualcomm Snapdragon 7C Compute Platform dengan GPU Adreno 618 ini chipset Octa-Core dengan proses manufaktur 8nm ya yang sebenernya didesain untuk lebih condong ke power efisien terus kemudian low temperature jadi targetnya lebih ke laptop yang tipis dan hemat baterai ya bukan ke performa tetapi ternyata melakukan banyak hal di Acer Chromebook Spin 513 ini terasa cepat jadi mulai dari boot time nya yang singkat ya terus kemudian load aplikasi yang cepat bahkan cari file dan aplikasi itu bisa muncul hasilnya dengan nyaris instan guys dan rupanya Chrome OS ini sangat ringan ya dan bikin Acer Chromebook Spin 513 ini bisa berjalan dengan mulus meskipun kalau kita lihat dari speks yang di atas kertas mungkin terlihat cukup standar dan ketiga yang beda dari berbagai laptop mainstream adalah aplikasinya nah mungkin kalian bertanya-tanya seberapa banyak sih aplikasi untuk Chromebook dan di mana bisa dapetinnya apakah aplikasi yang biasa kita install di laptop ya kayak misalnya Microsoft Office dan aplikasi yang lainnya ya itu bisa jalan di Chromebook ini nah di Chromebook guys ternyata ada Google Play Store nya jadi kita bisa install aplikasi Android dengan download langsung dari Google Play Store mayoritas bisa berjalan mulus ya di Chrome OS ini dan sebagian yang nggak kompatibel itu langsung disembunyiin dari tampilan Play Store nya jadi yang muncul di Play Store ini ya kalau kita cari aplikasi itu mostly bisa jalan di Chromebook ini nah karena aplikasi Android itu banyak banget sebenarnya gue nggak begitu kesulitan ya waktu full time pakai Chromebook ini dan palingan cuma perlu hunting aplikasi yang pas aja buat kerjaan gue kayak misalnya untuk olah dokumen Microsoft Office itu bisa di install ya di sini dan secara fitur juga udah desktop class kemudian untuk grafis desain di sini gue pakai Canva terus untuk foto correction itu ada Adobe Lightroom dan berbagai sosmed kayak YouTube kemudian Twitter dan juga yang lainnya itu bisa di install guys bahkan sosmed yang sebenarnya cuma buat smartphone ya kayak misalkan TikTok dan juga Instagram juga bisa kalian install di sini cuman secara tampilan emang ditampilin kecil potret ya kayak di smartphone jadi nggak full size window guys dan untuk pilihan browser juga banyak dan kita juga bisa atur ya di settingnya untuk always request desktop site jadi biar kita bisa load website versi desktopnya ya kayak waktu browsing di laptop nah mungkin kalian juga penasaran bisa nggak sih Acer Chromebook Spin 513 ini dipakai buat nge-game karena gue sempat penasaran juga sebelum gue nyobain ini ya dan karena ada Google Play Store-nya ternyata kita bisa install berbagai game Android ya disini guys mulai dari PUBG Mobile Legends CODM atau yang lainnya cuman untuk kontrolnya ini bakal lebih banyak pakai touchscreen ya kayak di tablet dan performanya ternyata oke juga buat main PUBG gue coba bisa lancar di setting grafis HD ya terus kemudian frame rate-nya high dengan style realistic dan anti-aliasing on ini tampilannya udah bagus di setting ini guys terus buat Mobile Legends bisa lancar ya main sampai di setting grafis high HFR mode on dan semua efek aktif ya tampilan dan gameplay-nya mulus seperti yang bisa kalian lihat di layar dan untuk CODM kita bisa main mentok di setting grafis low frame rate-nya high dengan efek yang aktif efek shadow aja untuk tampilannya sih cukup standar ya tapi performanya udah lancar seperti yang bisa kalian lihat di layar jadi meskipun Acer Chromebook Spin 513 ini dibuat lebih untuk produktivitas ya atau juga untuk belajar tetapi buat hiburan dan main game juga masih bisa ya dan sangat kebantu juga sama adanya Google Play Store yang punya banyak banget koleksi game untuk Android jadi itu sih ya beberapa hal yang paling membedakan Acer Chromebook Spin 513 ini dengan laptop mainstream lain di pasaran yang mayoritas menggunakan OS Windows ya jadi OS-nya beda kemudian aplikasinya beda dan performanya ternyata ringan juga dan sekarang gue langsung aja share experience gue setelah seminggu pake Acer Chromebook Spin 513 ini nah secara look laptop ini tampil premium ya dengan balutan made silver di seluruh bodinya guys mulai dari metal cover di atas kemudian back cover di bawah sampai di palm rest-nya dan touchpad-nya juga dan ini laptop yang compact by the way dengan berat 1,2 kg dan desainnya tipis juga jadi masih cukup portable dan yang bikin Chromebook ini menarik adalah desainnya yang convertible dan bisa di-spin layarnya sampai ke belakang jadi kalian bisa pake di mode stand kayak gini guys atau langsung ditempelin aja ya ke belakang jadi kayak tablet engselnya ini kuat dan stabil dan layarnya ini juga bisa kita posisikan di sudut berapapun yang kita pengen dan Chrome OS-nya juga otomatis berubah ya dari mode desktop ke mode tablet kalau layar diputar gini jadi secara experience ini udah enak banget ya gue biasa pake mode stand gini kalau lagi nonton film streaming video ya atau juga nikmatin hiburan lain termasuk juga main game dan gue ngerasa ini posisi paling enak ya buat main game karena berasa pake tablet tapi gak perlu capek-capek megangin tabletnya dan kalau lagi pengen pake sambil tiduran itu kalian bisa langsung aja ya diubah ke mode flat kayak gini guys dan kalian juga bisa pasang seperti ini kalau mau ya jadi cukup fleksibel untuk positioningnya nah untuk layar ini udah touchscreen ya dengan panel IPS ukurannya 13,3 inch dan beresolusi Full HD tampilannya udah bagus experience touch-nya juga bagus kalau untuk viewing angle ini cukup luas masih bisa terlihat jelas ya sampai di sudut sekitar 170-an derajat pake Chrome OS juga bukan sesuatu yang susah apalagi buat kalian pengguna Android jadi tampilan home screen ini cukup simple dengan deretan pin aplikasi ya di bagian bawah gak cuman icon file penting pun bisa kalian pin di Chrome OS ini ada everything button juga disini guys untuk munculin search box dan disini kalian bisa cari apapun yang kalian perlu ya sebenarnya mulai dari setting kemudian aplikasi file sampai web itu semua bakal dimunculin disini kalau di swap up ini bakal muncul deretan aplikasi terinstall ya layaknya app drawer di smartphone Android dan kelebihan utamanya dibanding platform OS lainnya adalah integrasinya dengan smartphone Android yang bagus banget guys jadi semua notif di smartphone Android itu bisa diterusin disini ya kita bisa atur silence dan juga hotspot langsung dari sini kemudian untuk sisa baterai juga bisa dilihat juga termasuk tab Chrome yang kita buka di smartphone itu bakal kesink langsung ke Chrome OS ini guys dan untuk produktivitasnya kita bisa bikin multi desktop sebanyak yang kita perlu ya dan bisa juga nampilin Windows secara side by side sekaligus dan untuk keyboardnya sendiri ini udah enak buat ngetik ya key travelnya cukup tinggi dengan feedback yang juga soft ada beberapa tombol shortcut di atas ya yang cukup sering gue akses kayak misalnya ada tombol back dan juga next ya terus kemudian ada tombol multitask dan juga tombol refresh nah untuk port dan konektivitas ini udah lengkap ya jadi di kiri ini kita bisa dapetin satu port USB Type-C yang support untuk display port dan charging juga begitu juga di kanan guys jadi ada dua port USB Type-C ya yang bisa kita dapetin disini dan bebas mau charge dari kiri ataupun kanan terus ada satu port USB Type-A dan satu audio jack 3.5mm yang support headset built-in dengan microphone dan semua port USB di Chromebook ini merupakan USB 3.2 ya generasi 1 dan untuk webcam cukup standar ya dengan ditanamkannya webcam beresolusi HD dan webcam ini disupport dua mic internal yang punya suara jernih guys yang sangat didukung ya untuk online meeting atau juga untuk sekolah online tapi yang luar biasa dari device ini itu adalah baterainya jadi baterai Acer Chromebook Spin 513 ini awet banget guys gue pake meeting online 1.5 jam itu cuman berkurang sekitar 12% ya terus kemudian buat nonton Youtube juga gak habis-habis nih rata-rata sih gue bisa pake Chromebook ini sekitar 13 jam ya untuk penggunaan harian dan baterainya ini isinya juga cepet banget jadi sekitar 1.5 jam ngecas itu udah bisa penuh jadi ini salah satu kelebihan dari Acer Chromebook Spin 513 dan kalau bisa gue simpulin guys ya seminggu pake Acer Chromebook Spin 513 ini itu bener-bener mengubah ekspektasi gue akan sebuah Chromebook dari yang sebelumnya masih terasa asing ya bahkan sedikit ragu apakah bisa memenuhi kebutuhan komputing harian gue ternyata setelah pake ini bukan cuman bisa tetapi ada beberapa kelebihan juga dari Acer Chromebook Spin 513 ini yang mungkin sulit ya gue dapetin di laptop-laptop mainstream yang lainnya kayak misalkan baterainya yang awet banget terus kemudian proses chargingnya yang cepet gak gampang panas juga dan OS yang responsif meskipun dengan speks dan harga yang gak terlalu mahal dan integrasinya sendiri dengan smartphone Android juga kayaknya sulit ya ditandingin sama laptop yang lainnya tetapi tentu kalian harus sesuaikan dulu sama kebutuhan kalian guys akan sebuah laptop kalau kalian itu pelajar terus kemudian pengajar ya atau juga orang tua yang aktivitas komputingnya lebih banyak di olah dokumen kemudian browsing-browsing streaming meeting online atau juga aktivitas cloud lainnya maka Acer Chromebook Spin 513 ini bakal jadi pilihan yang pas ya karena dengan harga yang masih cukup terjangkau itu kalian bisa dapetin Chromebook yang convertible ya dengan look yang premium kemudian layar touchscreen yang bagus dan baterai yang awet juga dan fungsi yang bisa memenuhi kebutuhan kalian tetapi kalau misalkan kalian kerjaannya depend banget sama software yang memang belum ada di Google Play Store ya kayak mungkin editing video atau yang lainnya Chromebook mungkin belum tepat ya buat kalian kalau gue sih nyaman-nyaman aja ya pakai Acer Chromebook Spin 513 ini karena aktivitas gue selain edit video semuanya udah bisa di cover ya sama Chromebook ini dan ada 2 model Acer Chromebook Spin 513 yang tersedia guys ada yang punya 4G LTE dan ada yang enggak dan kalian bisa dapetin semuanya ya di Acer A Store dengan harga mulai 6,9 jutaan rupiah kalian bisa cek aja di deskripsi ya untuk info lebih lengkapnya dan juga link pembeliannya semoga sharing gue ini bermanfaat guys khususnya buat kalian yang penasaran sama Chromebook ya dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom komentar gue Febian dari Kepintu pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video teknolog lainnya besok selamat menikmati